Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Penampilan Kaisar Sue Beng dari Kekaisaran Tendowo menarik perhatian semua orang. Ketika guru jiwa memberi hormat padanya pada saat yang sama, dia melepas helm emas di kepalanya dan membungkuk kepada Tang San, dengan hormat memanggilnya guru. Perlu diketahui bahwa ini adalah pasukan sejuta tentara. Kaisar Sue Beng memberi hormat kepada Tang San di depan begitu banyak orang. Semua orang terkejut, apakah mereka mengenal Tang San atau tidak, guru jiwa mau tidak mau memandang pemuda ini dari sudut pandang yang berbeda. Saat Sue Beng memberi hormat, Tang San juga membungkuk. Tentu saja, dia tidak memberi hormat kepada Sue Beng, tetapi kepada maestro yang mengikuti Sue Beng, dan juga memanggilnya guru. Adegan itu tampak agak aneh. Hanya mereka yang mengenal Tang San dengan baik yang tahu apa yang sedang terjadi. Yang mulia, tidak perlu terlalu sopan. Setelah Tang San memberi hormat kepada maestro, dia membalikkan tubuhnya untuk menerima penghormatan Sue Beng. Pada saat yang sama, dia naik untuk mendukungnya. Dari mata Sue Beng, Tang San dengan jelas melihat kegembiraan itu. Seorang guru untuk sehari, seorang ayah seumur hidup. Guru, inilah yang harus saya lakukan. Sue Beng memegang tangan Tang San, berkata dengan hormat. Tang San tersenyum, yang mulia sekarang adalah kaisar suatu negara, dan juga jenderal sejuta tentara. Anda tidak bisa seperti ini lagi. Sue Beng tertawa, guru, saya tidak mengira Anda bisa datang tepat waktu. Sepertinya Tuhan juga membantu kita. Tang San berkata, saya tidak tahu bagaimana memimpin pasukan berperang. Tapi kali ini, Tang San akan melakukan yang terbaik untuk membantu yang mulia. Sue Beng mengangguk ke Tang San. Matanya beralih ke orang-orang di sekitar dan tiba-tiba berteriak, orang-orang dari kerajaan Tendo, dengarkan perintahku. Hidup yang mulia, seketika, responsnya seperti tsunami. Baik itu guru jiwa, para prajurit, atau para jenderal, mereka semua berlutut dengan satu lutut. Satu-satunya yang tidak berlutut adalah Tang San dan maestro. Mata Sue Beng memancarkan kekuatan. Aura anggun rajanya muncul. Guruku, pemimpin gerbang Tang, Raja Lan Hao, Tang San, telah kembali. Mulai sekarang, perintah guru adalah perintahku. Kehadiran guru mirip dengan kehadiran saya. Petik 2 Ya, hidup yang mulia, hidup Raja Lan Hao. Mendengar teriakan sejuta pahlawan, bahkan seseorang yang mantap seperti Tang San tidak bisa menahan darahnya agar tidak mendidih, suaranya yang berapi-api bergema di langit. Surga akan menang pertempuran. Teriakan ini penuh dengan kekuatan mental yang sombong dan tidak masuk akal. Pada saat yang sama, Tang San mengangkat Sagot Triden di tangannya, dan saat cahaya Sagot masuk, cahaya kemasan membumbung ke langit. Bahkan di siang bolong, setiap prajurit masih bisa melihat dengan jelas pilar cahaya kemasan itu. Surga bertarung akan menang peraungan bergema di setiap sudut pasukan, menyebar selama puluhan li tanpa henti. Sikap tentara yang mengesankan langsung naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sue Beng tampak kaget pada Trisula Emas di tangan Tang San yang bahkan dia tidak bisa menahan perasaan tunduk, dan tidak bisa menahan desahan kagum. Rasa hormatnya pada Tang San, selain rasa terima kasih, bahkan lebih karena pentingnya gerbang Tang bagi seluruh kekaisaran Tendo. Dia juga tahu bahwa Tang San adalah seorang jenius, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jenius dari generasi muda. Dalam kesannya, dia masih bukan kekuatan sejati. Tapi teriakan Tang San bisa membangkitkan respons sejuta tentara, dan aura yang langsung dia ungkapkan mengejutkan Sue Beng yang telah melihat banyak kekuatan. Samar-samar, dia sudah merasa bahwa kekuatan Tang San tidak kalah dengan Soul Master dari generasi yang lebih tua. Guru, terima kasih, Sue Beng berkata dengan tulus. Tang San tersenyum, tunggu sampai saya membantu Yang Mulia menyapu kekaisaran roh, maka belum terlambat bagi Yang Mulia untuk berterima kasih kepada saya. Dia saat ini bukan lagi Tang San sebelumnya. Dengan kekuatan yang luar biasa sebagai dukungannya, kata-kata Tang San membawa kepercayaan diri yang kuat. Sue Beng tersenyum, guru, bagaimana kalau Anda menjadi wakil komandan saya? Tang San menggelengkan kepalanya, Yang Mulia, saya benar-benar tidak mengerti pertempuran pasukan besar. Saya pikir lebih baik jika saya membantu Anda melawan guru jiwa yang lebih kuat. Saya akan membantu Anda memimpin tentara Tang. Ketika kita bertemu dengan kerajaan roh, legion master jiwa, guru dan saya akan menangani mereka. Kami tidak akan membiarkan mereka mengganggu medan perang utama sebanyak mungkin. Petik 2 Little San Petik 2 Maestro sedikit mengernyit, menatap Tang San. Seberapa kuat Soul Master Legion dari Spirit Empire? Meskipun Tang San adalah tutor kekaisaran, janjinya tetap membuat maestro merasa itu tidak pantas. Lagi pula, jika dia tidak bisa menepati janjinya, itu akan menjadi kerugian besar bagi seluruh pasukan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh siapapun. Sue Beng melirik maestro, lalu lagi ke Tang San, berbicara dengan suara rendah, Guru, saya pribadi memimpin pasukan kali ini dengan mentalitas mati dalam kemuliaan daripada aib. Saat menghadapi legion master jiwa istana jiwa bela diri, kita akan bertarung jika kami bisa, dan jika kami tidak bisa, kami masih memiliki pasukan untuk mendukung kami. Tang San berkata, yang mulia, dalam perjalanan ke sini, saya selalu menghitung kekuatan kerajaan roh. Menurut semua tanda, jumlah total guru jiwa di kerajaan roh seharusnya antara 60 hingga 70 ribu. Itu bisa dikatakan 10 kali lipat milik kita. Namun, mereka hanya bisa mengirim 50 ribu tentara paling banyak ke medan perang. Lagi pula, soul master di bawah peringkat 30 pada dasarnya tidak berguna di medan perang. Sudah cukup sulit bagi martial soul palace untuk mengirim 50 ribu peringkat 30 dan di atas soul master untuk bertarung. Mereka harus meninggalkan setidaknya 5 ribu soul master sebagai pasukan cadangan, dan 5 ribu soul master untuk menjaga kota-kota besar di sekitar Spirit City. Jumlah soul master yang benar-benar dilemparkan dalam pertempuran melawan kita dan Kekaisaran Seondra seharusnya berjumlah sekitar 40 ribu. Yang mulia datang dengan kekuatan seluruh bangsa harus didiskusikan dengan Kekaisaran Seondra. Kekuatan keseluruhan Kekaisaran Seondra tidak di bawah kita, dan tak terhindarkan Lee meluncurkan serangan menjepit di martial soul palace dari selatan. Seperti ini, soul master Legion Spirit Empire tidak diragukan lagi akan dibelah dua lagi. Kita harus menghadapi sekitar 20 ribu musuh. Tentu saja, meski begitu, dibandingkan dengan soul master, musuh masih 3-4 kali lipat jumlah kita, masih merupakan keuntungan yang luar biasa. Petik 2 Mendengarkan analisis Tang San, Swee Beng menganggup berulang kali, menyatakan persetujuannya. Tang San melanjutkan, saat ini, dari 6 ribu guru jiwa kita, guru harus memimpin sekitar 4 ribu, dan masih ada 2.300 guru jiwa gerbang tang kita. Menambahkan tentara tang yang dilengkapi dengan senjata tersembunyi gerbang tang. Saya yakin bahwa ketika menghadapi 20 ribu guru jiwa istana jiwa bela diri, kita setidaknya dapat memblokir serangan mereka. Petik 2 Maestro berkata, San kecil, saya juga telah menghitung kekuatan kedua belah pihak. Anda benar, jika 20 ribu guru jiwa musuh semuanya adalah guru jiwa biasa, kita memang dapat memblokir mereka. Tapi jangan lupa jiwa bela diri itu istana memiliki banyak kekuatan, dan bibidong tidak dapat diduga. Masih ada kekuatan peringkat 99, dou luo yang luar biasa yang kemungkinan besar akan muncul di medan perang. Anda harus memahami kematian yang mengerikan dari pembangkit tenaga listrik penentang surga semacam ini dalam perang. Selain itu, jumlah total judul dou luo yang dimiliki kekaisaran roh mungkin mendekati 20, dan kami hanya memiliki dou luo racun, dou luo pedang, dan dou luo tulang. Bahkan menambahkan kemampuan Fusi Rosaya, Flanders, dan Erlong, kami masih setara dengan 4 judul dou luo. Kita akan menghadapi setidaknya 10 judul dou luo, dan mungkin bahkan dou luo luar biasa. Jika kekuatan puncak musuh membobolkan master jiwa kita, maka situasinya akan segera berubah. Pada saat yang sama, istana jiwa bela diri telah bersiap untuk manusia ye tahun, dan pakar tingkat hundo luo dan spirit sage mereka lebih dari 10 kali lipat dari kita. Sudahkah Anda menghitung ini? Petik 2 Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Meskipun maestro tidak melihat Tang San selama 5 tahun, dan sangat merindukannya, dan bahkan lebih senang melihatnya lagi, mendengar janji Tang San yang agak gegabuh, dia masih mengungkapkan pikirannya. Tang San merenung sejenak, dan cahaya biru yang sangat redup menyelimuti dirinya, maestro, dan Suye Beng, mengisolasi mereka dari dunia luar. Kemudian dia hanya mengucapkan satu kalimat, dan keraguan maestro menghilang tanpa jejak. Dan Suye Beng juga mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Suye Beng kembali ke pasukan pusat di bawah pengawalannya, tetapi maestro tetap tinggal. Dia tidak selalu mengikuti Suye Beng, dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memimpin pasukan Soul Master. Tidak ada yang datang untuk mengganggu mereka. Maestro berkata dengan suara rendah, Little San, apakah kamu benar-benar yakin? Tang San berkata, selama Bibidong dan Douluokian Daoliu tidak datang kemerintah, medan perang bersama, saya yakin saya bisa melawan 20 ribu pasukan Spirit Empire Soul Master. Masih ada satu hal lagi yang belum saya miliki. Waktu untuk memberitahu Anda. Saya berasal dari Sekte Hautian, dan Sekte Hautian telah memutuskan untuk kembali ke benua, jadi tentu saja mereka akan bergabung dengan pihak Kekaisaran Tendou. Sejujurnya, kali ini Kekaisaran telah berubah menjadi kekuatan penuh, dan bagian belakang agak kosong. Saya telah menulis surat agar murid Speed Hall mengirimkannya ke Sekte Hautian. Beritahu Paman untuk meninggalkan 5 judul Douluo untuk memimpin sebagian besar murid Sekte untuk menjaga Heaven Doukota. Lalu kirim dua judul Douluo untuk memimpin 100 elit Sekte sebagai bala bantuan. Ayahku mungkin salah satunya, dengan kekuatan ini bergabung dengan kita, tidak diragukan lagi akan mengurangi kesenjangan antara guru roh kita dan kerajaan roh. Baru saja aku tidak melakukannya, aku tidak akan memberitahu Suebeng tentang ini, anggap saja itu kartu truf. Kalau tidak, aku tidak akan melakukannya, sudah sangat yakin. Petik 2 Maestro berkata dengan lega, itu bagus. Hanya saja, kata-katamu tadi telah sangat meningkatkan kepercayaan diri Suebeng. Dalam pertempuran ini, dia sebenarnya terpaksa mengirim pasukan, dipaksa oleh keadaan. Tang San mengangguk, berkata, itulah mengapa saya harus meningkatkan kepercayaan dirinya. Sebagai penguasa suatu negara, komandan pasukan, bahkan jika dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang, lalu bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran ini? Terlebih lagi, saya tidak melebih-lebihkan. Shrek 7 kami memang setara dengan tujuh judul Douluo. Petik 2 Inilah yang dikatakan Tang San kepada Maestro dan Suebeng sebelumnya. Di medan perang, Shrek 7 setara dengan tujuh judul Douluo. Seperti ini, pihak Kekaisaran Tendou juga akan memiliki lebih dari 10 kekuatan tingkat judul Douluo. Maestro menghela nafas pelan, berkata, San kecil, ingat, dibandingkan dengan menghancurkan Kekaisaran Roh, aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Itu benar, kekuatan Roh-Rong-Rong telah mencapai peringkat 80, menjadi pendukung terkuat Sekolah Ubin Kaca 7 Hartakarun tipe Master Jiwa. Dia juga bisa disebut tipe Master Jiwa pendukung nomor satu di dunia. Dengan dia di sini, Anda memang bisa memasuki ranah judul Douluo. Tapi, mendukung Anda berenam dengan kekuatannya tidak akan bertahan lama. Dibandingkan dengan yang sebenarnya tujuh judul Douluo, masih ada celah. Anda harus ingat ini, medan perang bukanlah kompetisi, satu kesalahan dan hidup Anda akan dalam bahaya. Hidup Anda adalah yang paling penting. Petik 2 Guru, aku, tepat ketika Tang San hendak memberitahu Maestro bahwa dia telah benar-benar menjadi judul Douluo, dia terputus. Orang aneh kecil, kamu kembali. Hahaha, dengan tawa yang jernih dan cerah, racun Douluo 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 muncul entah dari mana. Tiba di depan Maestro dan Tang San, tepat pada waktunya untuk memblokir kata-kata Tang San. Douluo masih tampak sehat dan bugar, lima tahun tidak meninggalkan bekas apapun padanya. Tidak peduli bahwa Maestro masih di sampingnya, dia datang dan memeluk Tang San. Orang tua aneh, kamu masih sama? Lebih lembut, lebih lembut. Merasakan emosi Dugubo yang berani dan tak terkendali, Tang San tidak bisa menahan perasaan hangat yang muncul di hatinya, dengan paksa memeluknya kembali dua kali. Melihat Dugubo muncul, empat kepala aula gerbang Tang serta enam iblis srek dan yang lainnya juga berkumpul. Mereka bertanya tentang pengalaman Tang San selama lima tahun terakhir. Lima orang daimubai yang kembali lebih dulu tidak banyak bicara tentang perjalanan ke Pulau Sagot, hanya mengatakan bahwa budidaya pahit selama lima tahun telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Inilah yang berulang kali didesak oleh Tang San. Lagi pula, yang terbaik adalah tidak menyebarkan terlalu banyak tentang tempat misterius Pulau Sagot itu. Dikelilingi oleh semua orang, Tang San memberikan kisah sederhana tentang perjalanannya ke Pulau Sagot. Tetapi dia berbicara lebih banyak lagi tentang pemahamannya tentang si Sol Master, serta peristiwa menakutkan di laut. Adapun kebangkitan Xiao Wu, dia tidak banyak bicara. Ini terkait dengan rahasianya dan Xiao Wu, dan meskipun orang-orang ini semua bisa dipercaya, agar tidak menyentuh titik sakit Xiao Wu, Tang San masih tidak banyak bicara. Namun, dia tidak menyembunyikan masalah sekte Hautian. Pada saat yang sama, dia juga menghibur keempat tetua, mengulangi apa yang dia katakan kepada Tai Nuo sekali lagi. Titan menghela nafas, berkata, sudah lebih dari 20 tahun. Meskipun kami banyak kembali untuk sekte Hautian, kami juga memperoleh banyak manfaat dari sekte Hautian. Biarkan yang lalu berlalu. Selama Master Sekte tidak mari kita bergabung dengan sekte Hautian, berjuang bahu-membahu bukanlah apa-apa. Tang San memandang Yang Wu Di, yang memiliki permusuhan terdalam dengan sekte Hautian. Tapi siapa yang tahu, tatapan Yang Wu Di tertuju pada Salgot Triden Tang San, seolah-olah dia tidak peduli dengan masalah sekte Hautian. Bai He tertawa, berkata, Master Sekte, Anda tidak perlu khawatir tentang kambing tua. Lima tahun ini, kita semua bisa hidup bersama lagi, dia tidak tahu betapa bahagianya dia. Masa lalu sudah berlalu, meskipun dia masih memiliki dendam di hatinya, tetapi orangutan tua itu benar, selama kita tidak kembali ke sekte Hautian, masa lalu baik-baik saja. Berurusan dengan istana jiwa bela diri lebih penting. Kami orang tua masih bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Tang San tertawa, berkata, terima kasih banyak atas kemurahan hati keempat tetua. Aku belum kembali selama lima tahun, Titan tetua, bagaimana situasi gerbang tang kita sekarang? Dan bagaimana pasukan tang, aku harus menyusahkanmu untuk memperkenalkan saya. Sebelum Titan dapat berbicara, Yang Woody tiba-tiba berbicara, Master Sekte, dari mana Anda mendapatkan Trisula ini? Mengapa begitu saya melihatnya? Saya memiliki semacam perasaan khawatir. Bahkan kekuatan roh saya menjadi tidak stabil, pemecah jiwa tombak bahkan sepertinya agak tidak mau dilepaskan olehku. Ini sangat normal, Seven Killswordku juga ditekan oleh Trisula ini sampai tidak bisa bernapas. Pedang Douluo Chen Xin menghilang setelah Tang San tiba di ketentaraan, dan saat ini dia sudah kembali. Kembali bersamanya adalah Bon Douluo Gurong dan Guru Sekte Sekolah Ubin Tujuh Harta Karun, Ning Fengzi. Ning Fengzi terlihat jelas sedikit lebih tua, pelipisnya sudah beruban, jelas, lima tahun ini tidak mudah baginya. Paman Ning, Tang San buru-buru melangkah maju untuk menyapa. Meskipun dia sekarang juga seorang Master Sekte, dia tidak pernah melupakan bantuan yang diberikan Ning Fengzi kepadanya. Ning Fengzi tersenyum sedikit, segera membalas sapaannya, mengatakan, Master Sekte Tang, Anda tidak bisa melakukan ini. Omong-omong, kecepatan pertumbuhan anak muda Anda benar-benar mengejutkan saya. Namun, Anda telah dewasa, dan kami juga tua. Mulai sekarang, Benua Douluo adalah dunia kalian anak muda. Petik 2 Tang San tersenyum, Paman Ning berada di puncak hidupnya, bagaimana dia bisa menjadi tua? Ning Fengzi tertawa terbahak-bahak, mengatakan, baiklah, mari kita tidak membicarakan hal ini. Baru saja saya mendengar Paman Chen Xin mengatakan bahwa Anda memiliki senjata yang bahkan Seven-Kill Sword miliknya tidak dapat dibandingkan, saya juga sangat tertarik. Bukankah Anda akan memperkenalkannya kepada semua orang? Melihat sekeliling pada semua orang, mereka yang bisa berdiri di sini adalah teman atau tetua yang dapat dipercaya? Tang San tidak berniat bersembunyi lagi. Menikam Sagot Triden di tangannya ke tanah, berkata, Sagot Triden, Beratnya 108.000 Jin Sebuah kalimat sederhana, tetapi itu membuat semua orang merasa seolah-olah sedang menghancurkan bumi. 108.000 Jin, konsep macam apa itu? Mata pedang Douluo mengungkapkan ekspresi serius, tidak heran, tidak heran. Selamat, Master Sekte Tang. Dengan objek ilahi ini, itu adalah senjata mutlak kami melawan istana jiwa bela diri. Petik 2 Ning Fengzi juga mengangguk ke Tang San, berkata, Tuan Sekte Tang, setelah perang ini berakhir, saya harus meminta orang dari Anda. Anda dapat merebut au kecil, tetapi Anda harus mengembalikan rong-rong keluarga kami kepada saya. Saya ingin dia untuk menggantikanku. Ayah, Ning Rongrong berteriak ketakutan, melemparkan dirinya ke depan ayahnya, kamu masih di masa jayamu, mengapa kamu ingin menyerahkan posisimu kepada ku? Ning Fengzi menggosok kepala putrinya, matanya menunjukkan ekspresi yang agak bangga, tertawa terbahak-bahak, karena hanya jika Anda mengambil posisi ayah, dapatkah Sekolah Ubin Kaca 7 Hartakarun kami secara resmi mengubah namanya menjadi Sekolah Ubin Kaca 9 Hartakarun, Master Sekte milik yang mampu, dan Anda telah melampaui ayah. Ayah percaya, di bawah kepemimpinan Anda, Seven Treasures Glacet Teal School kami pasti akan memuliakan kejayaannya. Petik 2 Tang San mengangguk, Paman Ning, tentu saja. Rongrong akan selalu menjadi orang dari Seven Treasures Glacet Teal School. Ning Fengzi berkata, tentara akan terus bergerak, saya harus kembali. Little San, inti dari perang ini akan bergantung pada gerbang Tang Anda. Paman percaya Anda pasti akan memberikan kejutan besar bagi kerajaan roh. Petik 2 Ning Fengzi pergi dengan dua judul Douluo, dan yang lainnya juga kembali ke pos mereka. Ketika tentara sekali lagi berangkat, Tang San memimpin Shrek Seven untuk mengikuti empat kepala aula gerbang Tang ke posisi tentara Tang di antara sejuta pahlawan. Tentara Tang berada di sebelah kiri tentara pusat Longsor, pasukannya sendiri, dengan peralatan yang berbeda dari legion lainnya. Saat Tang San melihat pakaian prajurit biasa tentara Tang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas atas pengabayan kekaisaran Tendou atas biaya pasukan khusus ini. Prajurit tentara Tang tidak memakai baju besi logam, melainkan baju besi kulit. Armor kulit ini bukanlah jenis armor ringan yang hanya menutupi bagian tubuh yang penting, melainkan armor kulit badak yang menutupi seluruh tubuh. Itu bahkan lebih berharga daripada baju besi logam. Tidak hanya pertahanannya yang tangguh, tapi juga sangat ringan, dan tidak akan mempengaruhi pergerakan. Semua prajurit tentara Tang adalah prajurit muda berusia antara 20 dan 30 tahun. Di masing-masing punggung mereka ada busur panah Zuge Divine Crossbow besar dengan panjang 2C, lebar 1C. Sekilas Tang San dapat mengetahui bahwa panah otomatis ini hanya terbuat dari baja halus, dan tidak terbuat dari besi halus. Keraguan di hatinya segera terjawab. Dia belum bisa mengetahui bagaimana Tangget bisa membuat 10.000 Zuge Divine Crossbow dalam waktu 5 tahun. Sekarang sepertinya jawabannya sudah jelas. Dengan biaya peningkatan volume dan berat, persyaratan material panah diturunkan. Selain busur ini, setiap prajurit tentara Tang juga dilengkapi dengan pedang baja halus sepanjang 4C, dan dalam baju besi kulit mereka, mereka membawa setidaknya 126 baut panah panjang dalam kantong kulit khusus. Meskipun baut panah ini tidak sepenuhnya terbuat dari besi halus, mata panah semuanya terbuat dari besi halus. Tang San menghitung sedikit dan menemukan bahwa kekuatan Zuge Divine Crossbow yang besar ini seharusnya tidak terlalu lemah. Itu sangat cocok untuk tentara. Setiap prajurit tentara Tang dilengkapi dengan kuda besar. Nilai peralatan mereka pasti di atas kavaleri berat, dan ini masih di bawah situasi di mana panah silang Zuge yang saleh tidak diperhitungkan. Dapat dilihat bahwa keluarga kekaisaran-kekaisaran Tendo penuh dengan harapan untuk pasukan khusus ini. Empat master aula datang ke sisi Tang San. Titan berkata, tentara Tang ini didirikan tiga tahun lalu setelah yang mulia Sue Beng menggantikan tahta. Itu dibentuk oleh elit muda yang dipilih dari berbagai pasukan. Setelah tiga tahun pelatihan, kemampuan tempur mereka sangat kuat. Mereka cukup untuk menjadi digunakan di medan perang. Pelatihan mereka dilakukan di lokasi rahasia, benar-benar rahasia bagi dunia luar. Setiap orang membawa Zuge Divine Crossbow dan 160 baut panah. Selain 40 baut dipanah, 120 sisanya baut dibawa pada orang mereka. Zuge Divine Crossbow yang mereka miliki saat ini telah diperbaiki oleh saya. Master Sekte juga harus dapat melihatnya. Mengorbankan volume dan berat, mengurangi kesulitan casting dan persyaratan material, tetapi kekuatannya tidak dikurangi. Tidak ada masalah jika digunakan khusus di ketentaraan. Tang San mengangguk dan berkata, selain 10 ribu orang ini, siapa lagi yang dilengkapi dengan senjata tersembunyi gerbang tang kita? Titan berkata, pada awal casting kami, kami pertama kali memasok sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Tentu saja, di sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun, kami hanya menyediakan senjata tersembunyi terbaik, dan perlengkapannya lengkap. Hanya yang langsung murid dari Seven Tracers Glacet Teal School diperlengkapi dengan mereka. Lalu ada gerbang tang kita sendiri. Kali ini, gerbang tang kita mengirimkan total 2.300 master jiwa. Di antaranya, Balai Kecepatan, Balai Pengobatan, dan Balai Pertahanan masing-masing memiliki 200 orang. Sisanya adalah guru jiwa muda yang bergabung dengan sekte nanti. Murid Balai Kekuatan tinggal di sekte untuk terus menempa senjata tersembunyi. Ada juga sekitar 500 orang tua dan muda yang tinggal di sekte tersebut. Sekarang jumlah total orang di sekte ini telah mencapai sekitar 3.000. Murid sekte utama kami semua dilengkapi dengan satu set lengkap senjata tersembunyi, sama dengan Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Pada saat yang sama, ada tereratus Zuge Divine Crossbow dilengkapi dengan baut panah khusus. Di antaranya adalah panah penusuk baju besi dan panah api guntur. Kekuatan serangan mereka setidaknya 50% lebih tinggi dari Zuge Divine Crossbow biasa. Petik 2 Tang San berkata, berapa level rata-rata dari Master Jiwa di pihak kita? Titan berkata, level rata-rata sekitar 40. Lagi pula, kebanyakan dari mereka masih muda. Tapi mereka semua dilatih oleh maestro, jadi kemampuan tempur mereka sangat kuat. Adapun murid dari tiga aula kami, mereka adalah seorang sedikit lebih kuat. Di antara mereka, para murid Speed Hall dilengkapi dengan senjata paling tersembunyi. Petik 2 Setelah mendengarkan pengantar sederhana Titan, Tang San sudah memiliki pemahaman umum tentang situasi tentara Tang saat ini. Saat ini, tentara berangkat lagi. Para prajurit tentara Tang menaiki kuda mereka satu demi satu, gerakan mereka rapi dan rapi. Meski tidak ada aura pembunuh yang mengancam, aura tajam itu meluap. Dalam lima tahun ini, perkembangan pesat gerbang Tang tidak hanya tercermin dari jumlah orangnya. Di bawah dukungan langsung dari keluarga kekaisaran-kekaisaran Tendou, sejumlah besar pandai besi dimobilisasi untuk membantu gerbang Tang dalam pembuatan senjata tersembunyi. Tentu saja, bagian kuncinya masih dibuat oleh para murid Tang Get sendiri. Beberapa bagian didistribusikan ke pandai besi asing ini, sehingga jumlah senjata tersembunyi yang diproduksi meningkat pesat. Kalau tidak, mustahil untuk melengkapi pasukan seperti itu. Semua sumber daya dialokasikan oleh keluarga kekaisaran-kekaisaran Tendou, dan gerbang Tang tidak menghabiskan satu sen pun. Apalagi, setiap kali satu set dipalsukan, ada dukungan finansial tambahan. Setelah lima tahun ini, akumulasi kekayaan gerbang Tang saat ini sudah cukup menakutkan, bahkan sebanding dengan sekolah Ubin Kaca 7 harta karun saat itu. Hanya sebelum Shrek 7 kembali, kekuatan master jiwa Tang Get secara keseluruhan masih kurang, terutama kekuatan yang kurang. Jika tidak, kekuatan keseluruhan gerbang Tang tidak akan kalah dengan tiga sekte atas saat itu. Meskipun Tang San juga tahu bahwa dukungan tak henti-hentinya kekaisaran Tendou adalah untuk berurusan dengan istana jiwa bela diri, dia masih diam-diam mengagumi Sue Beng dan mendiang kaisar Sue Ye. Tentara berangkat, hanya berhenti sejenak untuk istirahat setiap dua jam. Dalam satu hari, sejuta pasukan perkasa telah melakukan perjalanan tidak kurang dari 200 li. Dengan kecepatan ini, dalam lima atau enam hari lagi, mereka akan mencapai perbatasan antara kekaisaran Tendou dan kekaisaran Roh. Malam tiba, dan tentara mendirikan kemah di tempat mereka berdiri. Saat mendirikan kemah, tentara berbaris dengan tertib. Berbeda dari berbaris, kam ini didirikan dengan infanteri di luar, kavaleri di dalam, dan penjaga kekaisaran di tengah. Gerobak perbekalan dan perbekalan juga dikepung oleh tentara. Gerobak perbekalan masuk dan keluar secara terus-menerus dan seluruh kam menjadi pemandangan yang ramai. Setelah berbaris selama sehari, mereka akhirnya bisa beristirahat. Para juru masak menyalakan api untuk memasak, dan para prajurit biasa segera mendirikan tenda untuk beristirahat. Tentara Tang tidak perlu mendirikan kemah mereka sendiri, ada gerobak suplai yang khusus mendirikan kemah untuk mereka. Posisi mereka juga berada di tengah sejuta pasukan yang kuat, tepat di sebelah tenda pusat yang dijaga oleh para penjaga kekaisaran. Saat kemah didirikan, seorang utusan datang dari tenda pusat, yang mulia mengundang Yang Mulia Rajalan Hao ke tenda pusat untuk membahas urusan resmi. Baik, aku akan pergi sekarang. Ini adalah pertama kalinya Tang San menghadiri konferensi militer. Dia tidak membawa siapapun, mengikuti pembawa pesan sendirian ke tenda pusat terdekat. Tenda pusat tidak mewah. Itu terbuat dari kulit sapi, terlihat berat dan kokoh. Di sekelilingnya ada hutan pedang dan tombak, dijaga oleh penjaga kekaisaran. Setelah Tang San mengikuti pembawa pesan ke dalam tenda, dia menemukan ada lebih dari seratus orang di dalam tenda. Suwe Beng duduk tinggi, kursi di sebelah kirinya kosong, dan Maestro duduk di sebelah kanannya. Di bawahnya, ada lebih dari sepuluh orang dengan sikap bermartabat memimpin kursi mereka sendiri, sementara para jenderal lainnya berdiri di bawah. Melihat kedatangan Tang San, Suwe Beng buru-buru berdiri, secara pribadi menyambutnya. Semua jenderal memandang Tang San, guru muda kekaisaran dengan rasa ingin tahu. Terutama ketika mereka melihat Tang San memegang Trisula memasuki tenda. Tetapi Suwe Beng tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, mereka tidak bisa menahan rasa kagum. Guru, Anda di sini, silakan duduk. Suwe Beng membawa Tang San ke dalam, membiarkannya duduk di kursi di sebelah kirinya. Padahal, posisi Tang San saat ini bisa dikatakan di bawah satu, di atas jutaan. Tang San berkata dengan suara rendah, yang mulia, saya tidak tahu cara berbaris. Jangan pedulikan saya, bisnis lebih penting. Suwe Beng menganggup, dengan berani duduk kembali di kursi komandan, pandangannya menyapu para jenderal di bawah. Tenda langsung hening, seratus jenderal berdiri dengan hormat. Tentara kita terdiri dari 10 ribu orang. Semua orang di sini adalah kepala tentara. Saat ini pasukan kita sudah lima hari lagi dari Kekaisaran Roh. Pertempuran hampir pecah. Hari ini aku telah memanggil semua para jenderal di sini untuk membahas pengaturan taktis khusus. Saya tidak perlu menguraikan pentingnya pertempuran ini bagi Kekaisaran. Saya harap semua jenderal dapat bekerja sebagai satu kesatuan. Jika kami memenangkan pertempuran ini, kami pasti akan menghadiahi mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Jasa, dan menganugerahkan gelar pada mereka. Petik 2. Hidup yang mulia, panjang umur, panjang umur. Melaporkan kepada yang mulia. Saat ini kemajuan pasukan kami normal. Menurut laporan dari pengintai kami, Kekaisaran Roh telah merespons, dan saat ini sedang mengumpulkan pasukan di depan Jialingpas. Seorang jenderal berusia 50 tahun duduk di depan Tang San benar berdiri. Saat dia berbicara, tatapannya menyapu Tang San, matanya agak apatis. Jelas dia tidak terlalu peduli dengan anak muda yang bisa duduk di atasnya ini. Sue Beng berkata kepada Tang San, ini adalah pilar Kekaisaran, Marshal Gelong, yang dikenal sebagai Naga Dewa Sembilan Kehidupan, dan juga orang nomor satu Kekaisaran, panglima tertinggi dari tiga pasukan. Marshal G. Panjang, tolong beri analisis sederhana tentang disposisi militer Kerajaan Roh saat ini. Petik 2. Mendengar perkenalan Sue Beng, Tang San dalam hati mengerti. Pantas saja Marshal tua ini tidak terlalu menyukainya, jadi dia adalah orang nomor satu di Kekaisaran Tendou. Meskipun dalam hal gelar, dia dan gurunya berada di atasnya, dalam hal kekuatan sebenarnya, dia mungkin satu-satunya yang benar-benar kedua setelah Sue Beng di Kekaisaran Tendou. Dari cara Sue Beng memandangnya, dia bisa melihat bahwa Kaisar baru sangat bergantung pada Marshal Gelong ini. Membiarkan Marshal ini duduk di bawahnya, tidak heran dia agak tidak puas. Menilai dari auranya, dia seharusnya memiliki kekuatan setingkat Hundou Luo. Gelong mengenakan Sky Deeper Bright Silver Armor, memegang helm Trisula pendukung surga. 50 tahun adalah usia utama bagi seorang guru jiwa. Untuk bisa mencapai level Hundou Luo di usia ini, dia jelas bukan orang biasa. Lagi pula, berapa banyak orang jenius seperti Tang San dan yang lainnya? Yang mulia, menurut analisis kami, serta perhitungan para pengkhianat itu, meskipun Kekaisaran Roh telah mengumpulkan lebih dari 10 kerajaan dan kadipaten. Tetapi jumlah tentara yang sebenarnya dapat mereka kirim ke medan perang tidak melebihi 600 ini seharusnya menjadi batas yang seharusnya bisa mereka gunakan dalam pertempuran. Dan saat ini pasukan kita dan Kekaisaran Seondra sedang menyerang kita dari utara dan selatan. Mereka hanya dapat menghadapi serangan kita dengan sekitar 300 ribu pasukan, bahkan tidak sepertiga dari pasukan kita. Di depan Jialing Pas, medannya datar. Meskipun Kekaisaran Roh telah merebut dataran ini belum lama ini. Meskipun Kekaisaran Roh telah merebut dataran ini belum lama ini, menghadapi serangan tentara kita, mereka pasti tidak akan melawan kita di dataran. Mereka pasti akan mundur ke Jialing Pas, menggunakan benteng alami ini untuk menahannya. Selama mereka mengerahkan Soul Master Legion untuk bertarung, meskipun kita memiliki jutaan tentara, itu akan tetap terjadi. Sangat D sulit untuk menembus pertahanan musuh. Petik 2 Jialing Pas terletak di tengah pegunungan Tianling, tempat yang harus diperjuangkan oleh para ahli strategi. Satu orang memegang celah itu, 10 ribu bukanlah tandingannya. Jika kita ingin memiliki prestasi dalam perang ini, kita harus menerobos ini lulus. Petik 2 Sue Beng Merenung, berkata, bagaimana jika kita mengelilingi pegunungan Tianling dan menyerang dari arah lain? Marsikal Gelong mengerutkan Kening, berkata, saya juga mempertimbangkan masalah ini, tetapi kemungkinannya sangat rendah. Apalagi fakta bahwa tentara perlu maju selama beberapa hari untuk mengelilingi pegunungan Tianling, jika kita ingin pergi di sekitar pegunungan ini, kita harus memasuki pedalaman Kerajaan Roh. Medannya sebagian besar adalah perbukitan, lembah, dan cekungan. Ini sangat tidak menguntungkan bagi pasukan kita. Sebaliknya, itu akan menjadi lebih berbahaya. Selain itu, ada juga kemungkinan musuh memotong mundur kita. Dan di belakang jialing pas adalah dataran panjang dan datar. Kita dapat langsung menembus jauh ke dalam wilayah bekas Kerajaan Barak, dan bahkan lebih langsung menyerang markas musuh. Oleh karena itu, subjek Anda percaya bahwa melanggar jialing pas sangat penting. Hanya dengan menyerang dari sini kita dapat memperoleh manfaat terbesar. Kita dapat menyerang jika kita maju, dan bertahan jika kita mundur. Ini adalah rencana terbaik. Terima kasih telah menonton!